Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku gak mau bikin video Daily activity aku Kali ini aku mau share aja Pengalaman aku Operasi tumor payudara Kemarin gitu ya kan Karena baru-baru ini aku udah operasi Dan aku juga mau share Kapan sih Aku ada bencolan gitu Di payudara Kapan sih ketahuannya Punya bencolan Dan apa sih penyebabnya So buat kalian yang penasaran Just keep on watching this video Oke guys Jadi aku mau cerita nih Awal mulanya Aku ada bencolan Di payudara aku Jadi posisinya bencolan ini Ada di payudara aku Di sebelah kiri Persis di bawah puting Gitu guys Nah jadi Aku tuh sadar Kalo aku punya bencolan itu Pas hamil Udah 6 bulan Waktu itu aku mandi Nah aku mandi udah sabunan nih Nah di daerah payudara aku Pas sabunan itu Ada yang menjangga gitu guys Jadi ada bencolan gitu Nah waktu itu kan Lagi Besar-besarnya ya Payudara aku Lagi Kencengnya gitu ya kan Jadi posisi bencolannya itu Pas di bawah kulit gitu loh Jadi kerasa banget Ada bencolan gitu Tapi waktu itu kayak Nggak Nggak Gimana ya Nggak bisa disentuh Cuma ada yang neblog aja gitu ya Di payudara Akhirnya Aku Coba search aja Di google gitu Aku searchnya gini Apa Benjolan Saat hamil Benjolan di payudara Saat hamil Terus banyak yang Yang aku baca itu Emang udah biasa Kayak gitu Nah kayaknya Benjolan ini Itu bukan yang kayak Penyaku gitu Mungkin benjolan Berejal-berejal kecil gitu Atau bendungan air susu gitu ya Maksudnya Pas lagi hamil Tapi benjolan aku itu Kerasa banget guys Jadi kayak Kelereng gitu sih Terus aku nanya lah Ke temen aku Yang bidan-bidan gitu Aku nanya Kalau hamil Emang gitu ya Aku ada benjolan nih Di payudara aku Sebelah kiri Iya Itu udah biasa Itu akan memproduksi asik Gitu katanya guys Jadi aku Gak panik lagi Gak khawatir Tapi Rasa takut itu Masih ada gitu Karena belum jelas Jadi beberapa hari Itu aku Search aja Di internet Nah dan Ada yang mengacu Ke tumor payudara Gitu guys Ya udah Sampai aku lahiran Itu Benjolannya Malah Gerasa banget Kayak Ya udah Tekstur Payudara Aku itu Kalau ada benjolan Itu benjolannya Kelihatan banget Gitu guys Karena memang Di bawah kulip Pas Kalau misalkan Di dalam Itu gak keliatan Sama sekali Akhirnya Aku tanya lah Ke bidan Sebelah rumah aku Nah Katanya Enggak Gak apa-apa Gitu Ya udah Aku Gak mikirin Bukan gak mikirin sih Ya udah lah Gitu Aku pulang Terus Aku search aja Di youtube Gitu ya Banyak banget Pengalaman orang-orang Yang Mengacu Ke tumor FAM Gitu Aku juga Mendiagnosis Sendiri Kalau aku juga Terkena FAM Gitu guys Jadi tumor FAM ini Atau Vibroanimumamai Ini adalah salah satu Tumor payudara Yang ukurannya Kecil Dan mudah digerakkan Dan padat Gitu guys Teksturnya Nah Biasanya ada di salah satu Payudara Ataupun Keduanya Gitu Nah ini aku baca-baca Di Websitenya Alo dokter Ini bener-bener aku Baca Referensi yang bener-bener Meyakinkan Gitu ya Bukan yang hoax Nah Akhirnya Aku udah mikir gitu Aku minta Sama suami untuk Check up Dan aku check up Ke bidan aku Yang Pas waktu Lahiran Gitu Yaudah Terus dipegang lah Gitu Payudara aku Dipegang Di bagian yang benjolannya Karena pas lagi Menyusui Itu Payudara aku Itu lumayan Kempes dan kendor Jadi pas pegang Benjolannya itu Kerasa banget Ke Kepegang gitu loh guys Kalau misalkan Payudara aku lagi Kenceng itu Cuma Gak bisa kepegang Waktu itu bisa Kepegang banget Dan ukurannya Sekitar 1-2 cm Menurut aku sih Nah Terus aku Nanya ke bidan aku Ternyata Bidan aku Bilang Ini bukan Bendungan air Susu Atau Bukan bendungan Asi Jadi aku Disuruh Check up Langsung Ke spesialis Bedah Nah Kalau misalkan Kalian punya Benjolan Di payudara Di sekitar Payudara Di ketiak Kalian bisa Check up Langsung Ke spesialis Bedah Nah Akhirnya Aku memutuskan Untuk check up Ke spesialis Bedah Gitu ya Kebetulan Kalau farm ini Adalah Tumor Jinak Jadi gak Papa Nah Sampainya Di Dokter Spesialis Bedah Langsung Aku Diagnosis Farm Gak Papa Ini Jinak Tapi Dokternya Menyarankan Operasi Karena Kebetulan Aku Lagi Menyusui Dokternya Menyarankan Operasinya Setelah Disapi Aja Gitu guys Karena Aku Orangnya Yang Kepikiran Banget Gitu ya Akhirnya Anakku Disapi Pas Umur 14 Bulan Jadi Gak Sampai 2 Tahun Karena Udah Kepikiran Kepikiran Banget Gitu ya Jadi Aku Memutuskan Untuk Sapi Anak Aku Kemudian Aku Mau Operasi Gitu guys Nah Perlu Kalian Tau Kalau Farm Ini Ada Beberapa Macam Jadi Kalian Wajib Check Up Aja Langsung Ke Dokternya Ya Nah Ini Aku Mau Bacain Karena Aku Gak Afal Jadi Aku Ini Cari Di Alodokter.com Jadi Jenis Farm Ini Ada Satu Simple Fibro Adenoma Nah Yang paling sering terjadi Jenis ini sering terjadi pada wanita yang berusia muda Jenis ini tidak memiliki risiko berubah menjadi ganas Kalau yang ini guys Nah Untuk yang kedua Kompleks Fibro Adenoma Kompleks ini mengandung sel-sel yang dapat tumbuh dengan cepat Fibro Adenoma jenis ini biasanya terjadi pada wanita lanjut usia Nah Kalau Aku sih Kalau Punyaku ini Kayaknya yang simple Yang pertama gitu guys Karena Bener-bener Tekstur Dari Apa namanya Tumor aku itu Bener-bener halus Gak berserat gitu Dan Gak berakar Dan dokter Sampai gak Nge-lab Tumor aku Karena bener-bener Itu jina Kaliannya Kalau misalkan dokter curiga itu ganas Itu pasti Di-lab Nah Waktu itu Punyaku gak Di-lab Sama dokternya Setelah dioperasi gitu guys Nah Jadi bentukannya kayak gini Nanti aku bakalan taruh disini ya Lanjut Ini yang ketiga Juvenil Ini Biasanya Terjadi Atau dialami Sama wanita Berumur 10-18 tahun Nah Jenis ini akan membesar Namun biasanya menyusur seiringnya Waktu Jadi ada beberapa jenis fam Yang memang Akan hilang dengan sendirinya gitu guys Terus yang keempat Giant Nah jenis ini dapat membesar hingga ukuran 5 cm Sehingga harus diangkat agar tidak menekan jaringan payudara di sekitarnya Nah kalau misalkan udah 5 cm Itu bener-bener harus dioperasi guys Kalau misalkan kalian mau punya mindset takut operasi gitu ya Kalau misalkan tumornya kecil itu ya tergantung dari keputusan kalian Karena aku Kalau aku sendiri Emang mindsetnya Bener-bener mau dioperasi guys Karena kalau di Apa di kampung aku itu Masih pakai yang herbal-herbal gitu guys Nah masih percayaan gitu Padahal lukernya Kalau tumor ini Bener-bener harus diangkat gitu Lanjut Yang nomor 5 Ada pilodes tumor Nah ini sifatnya jinak Namun juga dapat berubah menjadi ganas Dokter akan menyarankan tumor ini untuk diangkat gitu Nah untuk penyebab dari FAM ini Belum diketahui penyebabnya guys Tapi kondisi ini juga Terkait aktivitas hormon Hormon estrogen Jadi biasanya perubahan hormon ini terjadi pada saat kita lagi haid Menyusui atau hamil gitu guys Nah untuk Apa namanya Gajah LAFAM ini Bener-bener gak bisa diprediksi Karena bener-bener gak sakit sama sekali Kalau aku sendiri gak sakit sama sekali Karena kebetulan tumornya itu di bawah kulit Jadi nampak gitu ya Kalau ada tumor Kalau misalkan ada di dalam Itu Gak kira ketahuan gitu Kalau ada benjolan guys Kecuali emang di USG Itu pasti ketahuan Kalau ada benjolan Jadi buat kalian ya Kalau lagi haid hamil Atau menyusuri Sering-sering dicek aja Payudaranya Mending sadari Sejak dini aja guys Itu Jadi Biar cepet-cepet ditangani Nah ini aku juga Mau baca ini Kalau benjolan fam ini Tidak terasa sakit Terasa Kenyal dan padat Bentuknya Bundar Dengan tepi benjolan Yang mudah dirasakan Mudah digerakkan ya guys Jadi benjolannya Bisa digerakkan gitu loh Kalau misalkan Dipegang gitu Kayak geser-geser Gak nempel gitu ya Kalau nempel Kayaknya harus Wajib Check up aja ke dokter Nah seki umumnya Tidak terasa sakit Benjolan fibroandenoma Ini Bisa terasa nyari Menjelang Memasuki masa menstruasi Benjolan ini Juga membesar Saat menderita Penderita sedang hamil Atau menyusui Dan mengecil Setelah memasuki usia Menopaus Nah aku sadar Kalau yang ini Jadi pas masa Aku menyusui itu Bener-bener kayak Segini nih Kayaknya Segini Kalau misalkan Aku gak menyusui Atau Asi aku gak disusui Ke anak aku Itu Benjolannya Akan terasa Lebih besar Gitu loh guys Terus Setelah aku Sapi Dan aku memutuskan Untuk operasi Ternyata Benjolannya Kecil banget Segini Pokoknya Satu sentian Gitu loh Dan Di luar Respektasi aku Dan aku bersyukur Banget Kalau itu Apa namanya Jinak Gitu Gak berbahaya Tapi tidak menutup Kemungkinan Setelah operasi Bakalan balik lagi Karena Ya Itu Aku juga Nanya Ke dokternya Penyebabnya Apa dok Dan itu Bukan sama sekali Dari makanan Guys Itu dari Sel kita Mungkin dari Gen Sama Hormon Perubahan hormon Itu tadi Nah Kalau aku sendiri Mungkin karena Keturunan Gitu ya Karena Orang tua aku Sama Tante aku Sama Bibi aku Itu juga Ada tumor Dan Bibi aku Itu Punya Mium Sama mama Aku juga Mium Udah diangkat Terus Bibi aku Juga Punya Tumor Guys Tumor Bayudara Dan itu Kayaknya Yang Jenis FAM Juga Karena Dia 40 tahun Gak Diangkat Dan Masih ada Di Bayudaranya Dan Baik-baik Saja Nah Dokternya Juga Gak Menyerankan Operasi Mau Operasi Iya Mau Gak Operasi Iya Aman Aman Aja Nah Selama 40 tahun Itu Tumornya Masih ada Sampai Sekarang Dan Gak Diangkat Gitu Nah Karena Dokternya Menyerankan Dua Apa Memberikan Dua Pilihan Di Gak Dioperasi Iya Jadi Dia Gak Memilih Yang Gak Dioperasi Karena Menurut Dia Masih Aman Aman Aja Dan Gak Berbahaya Gitu Nah Jadi Buat kalian Jangan Apa Berasumsi Sendiri Bahwa Tumor kalian Itu Cina Atau Ganas Mending Kalian Langsung Check up Aja Ke Dokter Nanti Ikuti Aja Apa Yang Disarankan Dokter Gitu Nah Aku Juga Mau Kasih Tahu Kalau Fami Ini Tidak Perlu Diobati Ya Karena Dokter Aku Juga Bilang Waktu Itu Aku Gak Perlu Obat Nih Dok Dikasih Obat Sekapal Pun Itu Gak Akan Hilang Gitu Guys Jadi Gak Bisa Diobati Tapi Karena Aku Orang Kampung Gitu Ya Kan Ada Yang Percaya Bahwa Dengan Verbal Itu Akan Hilang Tapi Message Aku Bener Bener Harus Diamkan Gitu Nah Kalau Kalian Takut Sama Operasi Menurut Aku Tidak Menyeramkan Itu Karena Nanti Kita Itu Dibius Total Jadi Setelah Kita Dibius Itu Aku Tuh Merasa Udah Kayak Ngantuk Terus Tidur Bangun Bangun Udah Selesai Kayak Gitu Aku Beraninya Operasi Karena Bener Karena Dibius Total Gitu Guys Jadi Bangun Bangun Udah Selesai Karena Aku Takut Banget Sama Yang Namanya Jarum Suntik Itu Yang Paling Aku Takut Yang Pertama Pas Waktu Swipe Itu Aku Takut Banget Sampai Aku Kayak Mengurungkan Niat Aku Buat Operasi Tapi Tetap Aku Yaudah Aku Bisa Saking Takutnya Sama Yang Gitu Gitu Terus Yang Kedua Diambil Darah Itu Aku Takut Terus Sama Yang Di Apa Namanya Yang Di Infos Itu Bener Bener Gak Seberapa Tapi Takutnya Itu Yang Bener Takut Banget Gitu Guys Nah Kalau Aku Sudah Melewatin Itu Semua Aku Bener Bener Udah Plong Aja Tinggal Nunggu Operasinya Gitu Nah Yaudah Dan Waktu Itu Aku Muntah Setelah Operasi Karena Puasa Aku Kurang Ternyata Aku Muntah Dua Kali Setelah Operasi Dan Aku Tidak Sadar Sama Sekali Aku Diceritain Aku Masuk Ruang Operasi Jam Setengah Tujuh Malam Dan Selesai Jam Aku Tuh Sebenarnya Udah Sadar Tapi Tidak Bisa Melek Masih Kayak Pusing Banget Dan Masih Belum Jelas Penglihatannya Dan Bener Bener Udah Sadar Total Itu Jam 12 Malam Dan Aku Tuh Tidak Merasa Nyeri Sama Sekali Sampai Sekarang Di bagian Yang Dibedah Aku Tidak Merasa Nyeri Sama Sekali Dan Aku Bener Sehat Ya Salah Satu Beban Aku Udah Dibuang Gitu Ya Guys Jadi Pikiranku Udah Tenang Banget Dan Ya Udah Gitu Aja Sekarang Aku Masih Masa Penyembuhan Atau Pemulihan Ini Masih Di Di Perban Gitu Ya Di Bagian Yang Dibedah Dan Udah Jalan Dua Minggu Sebenarnya Besok Kamis Itu Mau Dikontrol Lagi Gitu Udah Kering Apa Enggak Dan Aku Nggak Mandi Sama Sekali Keramas Dibiasa Pokoknya Dokternya Itu Boleh Mandi Gak Boleh Asal Yang Dibedah Gak Kena Air Gitu Mandinya Gimana Coba Kalau Gak Bisa Kena Air Yaudah Aku Pakai Tisu Basah Di Bagian Atas Di Bagian Bawah Itu Aku Mandi Terus Di Rambut Itu Aku Keramas Gitu Itu Aja Si Pengalaman Aku Operasi Tumor Payudara Dan Tumor Tumor Payudara Selama Tumor Payudara Itu Aku Bener Bener Dan Setiap Hari Kepikiran Dan Setiap Hari Mau Nyusui Aku Pegang Setiap Tidur Aku Pegang Setiap Mandi Aku Pegang Aku Berpikir Siapa Tahu Hilang Gitu Benjolannya Tapi Ternyata Tidak Gitu Ya Dan Semoga Benjolan Ini Atau Tumor Ini Gak Balik Lagi Sama Aku Pokoknya Apa Ya Hidup Sehat Aja Kayaknya Ya Karena Menurut Dokter Itu Dari Sel Tubuh Aku Bukan Dari Makanan Tapi Walaupun Demikian Aku Juga Harus Tetap Menjaga Kesehatan Terutama Dari Junk Food Terus Sama Bakar Bakar Atau Ikat Bakar Pokoknya Yang Dibakar Bakar Itu Karena Kalau Yang Dibakar Bakar Itu Katanya Si Memicu Kanker Tuh Nah Udah Mungkin Itu Aja Si Buat Kalian Yang Punya Keluhan Atau Ada Yang Menjenggal Di Payudara Baiknya Langsung Di Cek Sama Spesialis Bedah Gitu Mending Sadari Lebih Awal Ya Guys Sejak Dini Sadari Karena Pas Kalau Kalian Lagi Menstruasi Hamil Menyusui Sering Dicek Aja Takutnya Ada Gitu Tapi Kalian Nggak Ngerasa Kalau Punya Benjolan Karena Bener-bener Nggak Terasa Sakit Setelah Aku Share Ini Ternyata Banyak 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 Dari Kalian Yang Ada Benjolan Gitu Guys Tapi Kalian Takut Buat Check Up Takutnya Berpikirnya Ke Kanker Gitu Padahal Nggak Semua Benjolan Itu Mengacu Pada Kanker Jadi Kalian Nggak Perlu Takut Selama Kalian Masih Umur Belasan Sampai 35 Itu Insya Allah Jinak Tapi Nggak Semuanya Kalian Wajib Check Ke dokter Oke Mungkin Itu Semoga Informasi Aku Bermanfaat Buat Kalian Buat Kalian Yang Mau Tanya Tanya Ataupun Nanya Seputar Tumor Atau Apa Yang menjanggal Di pikiran Kalian Kalian Comment Aja Di kolom Komentar Atau Kalian Langsung Aja DM Ke Aku Di Instagram Aku Rp 17 95 Insya Allah Aku Bakalan Balas Karena Aku Tau Kalian Itu Aku Pernah Merasakan Kalau Kalian Itu Sebegitu Takutnya Gitu Ya Guys Yaudah Mungkin Itu Aja Semoga Kalian Sehat Selalu Jaga Badan Kalian Baik Baik And See you In my Next Video Bye Bye